selamat pagi ada temen gue nanya eh lu punya saham di telkom gak jadi gue bacain chat dari temen gue itu loh yang kemarin gue cerita nyokap gue punya saham saham telkom ya tapi rekening yang biasa buat tempat di store tuh ditutup jadi biasanya dia udah punya rekening gitu untuk terima adanya dividen atau dari keuntungan dari telkom tapi udah ditutup karena rekening itu buat usaha sebenernya jadi udah ditutup nah nyokap gue bingung mau kasih tau rekening barunya ke telkom gimana gitu terus kemudian gimana cara update telkom ya eh ngambil dividen gimana tepatnya ya nah jadi pertanyaan ini dari temen baik gue bingung gitu sebenernya karena orang tuanya itu yang punya waktu dulu beli saham katanya menurut cerita dia mereka orang tuanya membeli saham telkom langsung ke telkom tapi gak pake kayak gue misalnya kayak sekuritas gitu ya lewat lewat apa yang entah nanti kayak mirai aset sekuritas atau indopremier sekuritas atau yang lainnya tapi langsung gitu beli dan sampai orang tuanya tuh gak nyadar gitu bahwa mereka pernah beli saham telkom saham telkom dan pas sekarang dialihin ke temen gue ini temen gue ini gak paham terkait dengan saham tapi orang tuanya juga gak tau kayaknya mungkin lupa kali dokumennya nah lalu gue bilang hati-hati tuh cari tuh dokumennya jangan sampai hilang karena gue kan lewat online jadi apa-apa sekarang udah digital jadi gak perlu lagi pake cari berkasnya kalau gue udah capital gainnya udah tinggi gue tinggal jual lewat online gitu kalau lo kalau mau jual kan susah apalagi itu yang ngelakuin sebenarnya orang tua lo sampai orang tua lo lupa jadi lo harus cari dokumennya tapi kalau misalnya mau ditanya mau gak update-nya gimana ke telkom karena ada pergantian nomor 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 rekening ya gitu kalau di sekuritas tinggal ngubungin sekuritasnya aja nanti ada pergantian butuh waktu biasanya misalnya ke BCA atau kemana ke cemniaga atau nomor BCA yang berbeda tapi kalau misalnya bisa dicoba misalnya kalau kesulitan ini datang aja misalnya ke website telkom.co.id gitu terus kemudian ke bawah sekali lagi datang ke telkom.co.id itu di bagian aboutnya di bawah itu ada investor relationship atau di bagian kontaknya itu ada email investor at telkom.co.id dengan phone-nya 021-521-5109 ya jadi buat teman-teman yang mungkin juga ada orto-nya yang mungkin lagi dengerin gue juga ini orto-nya itu punya saham di telkom tapi belinya langsung ya bisa hubungin ke website-nya dulu lihat nih telkom.co.id di bagian bawah ada investor relationship lalu bisa disitu juga ada kontaknya di emailnya itu investor at telkom.co.id dan phone-nya itu 021-521-5109 boleh juga boleh dicoba nih ya biasanya kalau kita sebagai investor kita tuh biasanya harus punya juga namanya kartu identitas ya identitas kita sebagai investor yang biasa dimasukkan ke dalam namanya KSEI K-S-E-I gitu jadi kayak Indonesia Central Security Depository nah boleh deh coba aja konsultasi disitu dimana nanti di bagian coba hubungi kami ya coba tanya konsultasi konsultasi aja di layanan pelanggan PT Kustodian Central Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 nomor telponnya 021-515-2855 ya atau bebas pulsanya 0800-186-5734 don't worry nanti gue buatin juga Youtubenya lo bisa lihat di deskripsinya buat belajar aja buat pengetahuan supaya kalau ada kasus serupa lo bisa tahu harus kemana paling gak ke website aslinya situsnya atau enggak terus kemudian ke layanan untuk kesenya jadi kayak tanya jawab atau hubungi kaminya gitu ya jadi untuk ngebantu untuk biar kita tahu ya jadi enggak biar enggak kesesat lagi nah sedikit aja gue lanjut dari sejarah bicara soal telkom telkom ini pastinya gue bilang ke dia teman gue ini itu itu karena udah lama pasti tuh capital gainnya udah tinggi tuh jangan sampai jangan sampai kelupaan ya dalam sejarahnya lumayan nih gitu jadi kalau di twitter itu ada pembahasannya oleh IDX jadi saham telkom itu memang saham yang bergerak di sektor infrastruktur dengan subsektor telekomunikasi saham telkom ini dicatat pada 14 November 1995 dengan harga pedana 2050 harganya 2050 sekarang udah 3 ribuan ya lalu juga di datanya ini nanti lo liat aja di youtube banyak hal yang gue paparin dari website website yang ngebantu buat kita nah kenapa teman gue tiba-tiba jadi rese gitu kali ini karena memang PT. Telkom itu udah lagi bagi dividen 16,64 triliun dari perolehan laba bersih tahun bukunya itu 2020 jadi dilaksanakan diputuskan 28 Mei kemarin lalu pembagiannya pembayarannya dividennya itu nanti tanggal 2 Juli 2021 nah teman gue masih sempat nih gitu ya apalagi kalau katanya menurut dia tanpa sadar ternyata di di buku tabungan itu ada dividen-dividen masuk yang langsung dikasihkan oleh telkom nah masalahnya adalah gue gak tahunya ini apakah sebenarnya dia masuk ikut obligasinya atau sebenarnya dividennya memang ikut beli sahamnya gitu jangan-jangan beli obligasi atau beli saham nah ini harus diklarifikasi kalau menurut orang tuanya tetap yakin dia beli saham gitu maka harus cross-check ke telkomnya gak usah takut gitu ya nah karena teman gue ini tanyain soal ya dividen makanya kan karena mau ininya mau bagi dividen ya nah jadi kalau kita lihat di teman-teman bisa masuk ke telkom secara kita gak perlu belajar banyak tentang keuangan yang hebat-hebat harus belajar harus kuliah S1 dulu tentang keuangan atau akutansi teman-teman bisa ke Google Finance bahwa Google udah banyak ngebantu dimana Google Finance udah ada ketik aja TLKM Google Finance nanti datanya keluar quote-nya keluar nanti di harga dalam perjalanan ini nanjak tapi slow sekarang harganya Rp3.470 dan menurut harganya disini dividen yieldnya itu 4,84% ya gitu dari segi performance-nya financial performance-nya ini bisa dilihat di Google Finance Q4-nya udah laporan ya 2020 terus revenue-nya naik terus revenue-nya mengalami kenaikan 10,88% net profit-nya eh net income-nya jadi revenue-nya dan ini net income-nya itu kenaikan 4,13 triliun dengan kenaikan 87,16% nah yang menariknya gini teman-teman Google kok pintar aja yang ambil data gitu aja sih menurut gue jadi net profit margin-nya bisa kelihatan operating income-nya itu naik 20,30% nah yang turun itu net change in cash sama cost of revenue-nya turun ya tapi paling gak cash on hand-nya itu naik di 12,87 nah gue biasanya gue biasanya compare dengan yang namanya di website-nya pakenya untuk lihat lebih gampang lagi pake IDN financials jadi disana datanya bisa ada yang bahasa Indonesia dan lebih mudah menurut gue untuk tau misalnya disana udah ada tulisan dividennya berapa nah dividennya nanti kecatat tuh datanya ada tahunnya dari 2016 17 18 19 20 berarti kalau kasih dividen berarti stabil berarti paling gak kurang lebih bisa dikatakan rajin bagi dividennya sehat atau enggak itu urusan belakangan terus kemudian dari sebentar ini kalau gue lihat dari website-nya idnfinanceseals.com itu shareholdernya itu bisa kelihatan public-nya itu 43 government-nya itu 52 ya lainnya itu seri A seri B lalu kita lihat masuk ke financial data nah tadi kan kalau di Google Finance itu gak langsung kelihatan jumlah duitnya ibaratnya revenue-nya berapa cuma pakai kurang lebih rasionya aja atau kenaikan berapa persen tapi kalau misalnya pakai idnfinanceseals disana nanti bisa kelihatan di Q1 Q2 Q3 Q4 tahun 2020 disana ada revenue dan net profit-nya bisa ketahuan nah di bawahnya itu adalah related company-nya kalau dibuka di saingannya yang ada di Telkom ada Isat Indosat Excel Friend Jasnita Telekom Indo dan Bakri Telekom ya nah di yang terakhir jadi Telkom ini itu sebenarnya masuk di berbagai tempat indeks kalau lo cari di idx.id indeks apa aja yang masuk Telkom itu banyak banget dia agak kurang agak ribet nyarinya tapi kalau lo pakai namanya investing.com ya investing.com lo bisa langsung tahu misalnya Telkom Indonesia lo ketik terus kemudian di investing.com lalu lihat disitu nanti di atasnya ada tombol untuk tahu indeks komponennya nah dia masuk dimana aja jadi gue bacain ada di Jakarta Islamic 70 indeks infrastruktur terus ternyata dia masuk juga IDX Riga Hati masuk juga di IDX Islamic investor 33 IDX 30 dia masuk dalam IDX 30 kalau di IDX 30 mungkin kalau di klip mungkin bisa kelihatan ya di IDX kompas 100 jadi ada sekuritas-sekuritas tertentu yang memasukkan rekomendasi IDX kompas 100 dimana nanti kalau kita lihat itu ada signalnya buy or sell gitu ya buy or hold or sell gitu nanti bisa ketahuan dan dia masuk dalam IDX LQ45 nah semoga hal ini membantu buat temen gue ini saran gue cepat cari dokumennya klarifikasi apakah itu sebenarnya obligasi atau beli saham terus kemudian kalau misalnya lo belum belajar tentang saham baiknya belajar dengan lebih cepat soalnya sayang kalau pastiin surat-suratnya jangan sampai hilang karena capital gainnya pasti udah tinggi dan sayang banget kalau sampai hilang ya itu berharga banget jadi ini termasuk hitungan gue dalam klasifikasinya adalah investor jangka panjang jadi nunggu udah biarin aja sampai ke depan sampai bahkan sampai lupa nah itu luar biasa banget oke begitu aja dulu dari gue salam dari gue lembut ampun selamat pagi dan jangan sampai lupa untuk like dan subscribe di youtube channel gue kalau abis lo dengerin podcast gue ini langsung nonton ringkasannya gambarannya linknya semuanya ada di youtube channel gue jangan sampai lupa di follow ya thank you